Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News Malaysia dan Singapura kembali buka skema perjalanan VTL Apa itu skema perjalanan VTL? Berikut ini admin DFN akan menyampaikan info lengkap dari tempo.co tentang skema perjalanan VTL yang diterapkan dua negara jiran Malaysia dan Singapura Tiket untuk penerbangan dan perjalanan bas antara Singapura dan Malaysia kembali dijual pada Jumat 21 Januari 2022 Penjualan kembali tiket itu karena kedua negara melaporkan jumlah kasus baru COVID-19 harian yang lebih rendah namun dengan tingkat pertumbuhan infeksi yang meningkat Total kasus COVID-19 baru Singapura turun menjadi 1.472 kasus pada Kamis, tanggal 20 Januari lalu atau turun dari 1.615 kasus pada Rabu, tanggal 19 Januari menurut data Kementerian Kesehatan Namun, tingkat pertumbuhan infeksi COVID-19 yang melacak penyebaran virus di masyarakat naik menjadi 2,17% pada tanggal 20 Januari siang Satu kematian terkait COVID-19 dilaporkan Meski perjalanan Singapura dan Malaysia sudah bisa dilakukan kembali melalui skema Facinative Travel Line atau VTL Namun, Menteri Kesehatan Malaysia Hairi Jamaluddin mengatakan kuota penumpang dalam setiap moda transportasi dikurangi menjadi separuhnya saja dari kapasitas Kebijakan pembatasan itu akan tergantung kepada penilaian risiko yang akan dilakukan dari waktu ke waktu secara terus menerus oleh Kementerian Kesehatan Malaysia berdasarkan situasi COVID-19 terkini kedua negara Malaysia juga mengingatkan agar pelaku perjalanan yang menggunakan platform VTL Malaysia Singapura melaksanakan uji antigen mandiri pada hari ke-2, ke-4 dan ke-6 setelah kedatangan Kemudian untuk uji antigen profesional pada hari ke-3 dan ke-5 setelah kedatangan Sekitar 100 ribu orang telah memasuki Singapura dari Malaysia di bawah skema perjalanan bebas karantina yang dimulai pada tanggal 29 November 2021 Sekitar 55 ribu orang datang melalui darat sementara sekitar 44 ribu orang melakukan perjalanan melalui udara Kebijakan perjalanan antar dua negara itu sempat ditangguhkan pada akhir Desember 2021 akibat penyebaran varian baru COVID-19 Demikian info dari channel Dunia Fana News Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Titik